Oke, halo guys, selamat pagi Hari ini saya dapat kesempatan untuk akhirnya bisa dosis ketiga Vaksin dosis ketiga untuk pakai booster Pakai vaksin Moderna Sekalian saya pikir jadikan video untuk bantu teman-teman yang mau vaksin Kira-kira apa aja yang harus diperhatikan ini Untuk menghindari ke depannya kalau misalnya ada yang salah vaksin Atau disuntik vaksin kosong dan lain-lain Nah ini tips-tips dari saya aja Untuk membantu teman-teman untuk vaksin dengan tepat dan benar Oke, yuk sama-sama lihat yuk Oke, teman-teman tips yang pertama adalah pakai baju lengan pendek Oke, jadi mau pakai kaos, mau pakai baju kemeja ya nggak ada apa-apa Cuma jangan pakai lengan panjang sama sekali Karena lokasi vaksinasi itu biasanya di sini Nah, itu jadi penting teman-teman untuk pakai lengan pendek Supaya gampang aja dibuka sih Berikutnya karena kita harus mengisi data-data seperti ini Jadi jangan lupakan satu yang harus teman-teman wajib bawa Ballpoint sendiri ya Usahakan bawa ballpoint pribadi supaya nggak mengganggu yang lain Yang ketiga adalah saat proses vaksinasi sendiri teman-teman bisa perhatikan Berarti kan jarum suntik dan juga vaksinnya itu tepat Teman-teman zaman sekarang jarum suntik udah disposable ya Sekali pakai dibuang, teman-teman bisa lihat dibuka langsung dari segelnya Nah, ini perlu kita pastikan supaya tidak terjadi ada kasus-kasus yang jarum suntik dipakai berulang gitu ya Lalu selanjutnya kalau di sini vaksinatornya adalah langsung ngambil dari botol vaksinnya Ini satu yang sangat bagus sekali Jadi kita bisa lihat, kita pastikan Kalau misalnya teman-teman proses vaksinasi itu sudah disediakan dulu Sudah dipersiapkan lebih dahulu Teman-teman sangat boleh tanyakan ke vaksinatornya Ini jenis vaksin apa yang saya dapatkan Supaya untuk membantu juga menghindari terjadinya kesalahan saat proses vaksinasi Ini kita lihat teman-teman semua semangat ya mendukung Yuk kita lihat proses vaksinasinya seperti apa Siap Terima kasih Oke sama sekali, luar biasa Sekarang apa yang harus saya lakukan ini? Ke belakang, ke belakang Meja admin komputer langsung di trahi Oke, sip Terima kasih banyak Sukses semuanya Teman-teman jadi kayak gitu aja Setelah vaksin ya sudah selesai Kita bisa tunggu beberapa waktu saat Untuk melihat ada efek samping dari vaksin atau enggak Tapi mayoritas vaksin yang digunakan sekarang sangat-sangat aman ya sebenarnya Satu yang mungkin setelah itu penting diperhatikan adalah Setelah vaksinasi jangan lupa untuk cek dapat enggak kartu vaksinasinya Di kartu vaksinasi ini ada data nama kita Ada identitas kita lah Dan ada identitas vaksin yang digunakan juga Jangan sampai vaksinnya ini kita enggak tahu apa yang dimasukkan Perhatikan juga nomor badge-nya, tanggalnya Itu semua penting untuk nanti keperluan sertifikat Jadi ya itu aja sih teman-teman yang perlu diperhatikan kalau mau proses vaksinasi Jangan takut vaksin, ayo sukseskan vaksinasi biar covid cepat keluar dari Indonesia Sampai jumpa lagi, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax